Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Allahumma sholiala muhammad wa ali muhammad Hari ini kita memasuki episode ke-6 dari Tirakat Da'wah Nasihat Imam Ali bin Abi Talib kepada pemuda Yang saya ambil tentunya di buku Nahjul Balogoh yang disarah oleh Muhammad Abdu Hari ini kita akan membahas tentang lidah Menarik jika kita membahas lidah dan apa kaitannya nasihat Imam Ali tentang lidah di zaman ini Seperti biasanya saya akan menyampaikan teks asli lalu saya maknai secara pribadi dengan kerendahan ilmu saya Lidah orang berakal berada di belakang hatinya Dan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya Saya ulangi karena menarik ini Lidah orang berakal berada di belakang hatinya Dan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya Apa maksud dari nasihat Imam Ali tersebut? Maka dijelaskan oleh Muhammad Abdu Seorang yang berakal takkan mengucapkan sesuatu sebelum dipikir masak-masak atau matang-matang Sementara bedanya Orang bodoh mengucapkan kata-kata yang tidak bijaksana secara spontan Tanpa dipikirkannya terlebih dahulu Nah, sungguh luar biasa nasihat Imam Ali ini Menggambarkan bahwa orang yang berakal itu Yang didahulukan adalah hatinya Sebelum lidah itu berucap Hati itu mengamati, menganalisa, menimbang-nimbang Mengukur Apakah pantas yang saya ucapkan Yang saya sampaikan Yang saya utarakan ini Sedangkan orang yang bodoh Lebih mendahului lidahnya Daripada hatinya Jadi Hati itu di belakang lidahnya Sehingga Yang ia sampaikan Tidak melalui pertimbangan hati yang halus Hati yang bersih Dan lain sebagainya Apa kaitannya dengan Kondisi di zaman ini Hari ini Bukan hanya lidah yang Tajam Atau Jika nasihat Imam Ali itu Hadir pada Zaman ini Maka juga Jari Atau Sering Dihususkan Jempol Yang bermain Atau yang memainkan Media sosial Untuk mengomentari Menyampaikan pesan Dan mengungkapkan ekspresi manusia Masing-masing Maka jika hari ini Nasihat itu mungkin akan berbunyi Jari orang berakal Berada di belakang hatinya Dan hati orang bodoh Berada di belakang jarinya Maksudnya apa? Bahwa Orang-orang yang berakal Ketika ingin mengupdate sesuatu Menyampaikan Mengomentari Di media sosial Itu harus melalui Pertimbangan-pertimbangan hati Tidak sepontan Tidak ngawur Dan tidak menyakiti Hati orang lain Namun orang bodoh Hatinya berada Di belakang jarinya Sehingga apa yang dia update Apa yang dia klik Apa yang dia komentari Apa yang dia sampaikan Di media sosial Tanpa melalui Pertimbangan hati Yang bersih Hati yang Suci Hati yang lembut Sehingga Produk Atau dampak Dari jari tersebut Menghasilkan Hal-hal yang merusak Membenci Menyakiti orang lain Sungguh relevan Nasihat Imam Ali ini Apalagi bagi kita Anak muda Yang pengguna Mayoritas Pengguna Media sosial hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa Menjadi pesan Bagi kehidupan kita Masing-masing Kurang lebihnya Mohon maaf Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salli alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salli alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salli alaikum warahmatullahi wabarakatuh